PENCETAK GOL Usai mencetak gol, hampir semua pesepak bola merayakannya dengan selebrasi. Di era sekarang ini, selebrasi gol sudah macam-macam. Di Timnas Indonesia sendiri, pencetak gol biasa merayakannya dengan selebrasi unik. Salah satunya dengan joget atau tarian yang menghibur. Berikut dari top selebrasi gol joget di Timnas Indonesia. Simak ulasan kami berikut ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Iya, inilah yang dibutuhkan dari Marcelino ya. Pemain yang tahu kapan saatnya syuting, tahu kapan saatnya muncul. Dan dia tadi melakukan kerjasama segitiga yang sangat baik juga dengan dua rekannya. Menciptakan peluang emas dan eksekusi sempurna dari Marcelino. Umpan yang sangat baik, diakhiri dengan syuting yang sangat baik dari Marcelino. Oh, luar biasa. And that is goal number four, being struck by Irfan Bakim. Well, Irfan Bakim is certainly on a roll. He also struck the goal in the previous game. Siapa yang akan lakukan? Asuting langsung! Goal! 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 Goal yang sangat cantik dari Zulham Zamrud. Memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Lakukan selebrasi yang cukup unik dari Zulham Zamrud. Bagaimana syuting yang sangat cantik. Cantik sekali Zulham Zamrud. Menjebuk gawang Rangman Nguyen. Merubah skor menjadi 1-2. Okto Maniani kali ini. Dan Titus Bonain dan Tumat Bako! Goal! Titus Bonain menari Sancur Yoristan dan Delora Sriwijaya jaga bali Palembang. Kita lihat bagaimana sudah begitu tertipunya pemain yang menjaga tadi. Dan kita lihat dengan backheel. Tibo merubah arah bola. Walaupun memang sudah mengenai pemain belakang dari Turbanistan. Namun bola berbelok arah dan masuk ke gawang Turbanistan. Satu gol untuk Indonesia. Yang ketujuh. Ravli. Masih Ravli. Oh oh. Jafri! Laki nomor 7. Skor by nomor 7. Untuk gol yang ketujuh. Tidak keras tapi bola mengarah ke sudut tidak terjangkau oleh kibar. Ini dia gaya dia. Tolong dimaklumi. Tolong netizen memaklumi. Ini usianya berapa? Masih 17. Ini adalah generasi aplikasi Tok Tok ya. Jadi dia langsung bergoyang karena itu lagi ngetrend. Untuk Indonesia. Well, that's as cool as a cucumber. In front of the adoranin Pancano fans. And they've got themselves a little dance. And you can see Marcus Allison happy with that. Use of the eyes. Dummy in the goalkeeper. Suggesting that he's going to go one way and hitting it. It wasn't right in the corner. But once the keepers dive in the other way. It doesn't need to be right in the corner. The skipper showed her admirable composure. Seluruh data dan lulusan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah deretan selebrasi gol joget di timnas Indonesia. Kalau menurut kamu, selebrasi mana yang paling lucu? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.